Pedang angin berbisik jelit 66. Hampir bersamaan ke-6 guru Wang Sulin mengucapkan pujian sambil berjalan mendekat untuk melihat hasil pukulan Ding Tao. Sedikit memerah, Ding Tao menjawab, tidak, tidak, ini jurus yang diajarkan Bik Su Hong Zhen dan pendekta Chong San padaku. Jurus yang hebat dan aku belum sepenuhnya menguasai jurus ini, sungguh jurus yang dahsyat bila sudah dikuasai dengan benar. Tapi juga sangat sulit untuk menguasainya, menggunakan jurus ini serasa seperti menunggang seekor kuda liar yang gagah. Oh begitu rupanya, menurut ketua Ding Tao, apakah ketua bisa menguasainya dengan sempurna saat kita sampai di desa Hotu? Kukira jika memang ada sesuatu di sana, mempersiapkan diri sebaik mungkin sangatlah penting. Ujar Huban sambil berjongkok memeriksa akibat pukulan Ding Tao pada batang pohon yang besar itu. Ding Tao ikut berjongkok dan memeriksa akibat dari pukulannya, entahlah, aku merasa dalam hatiku, jika jurus-jurus itu bisa kukuasai dengan sempurna, seharusnya seberapa besar daya hancurnya, seberapa luas pengaruhnya, semuanya seharusnya bisa aku tentukan sekehendak hatiku. Terdiam sejenak Ding Tao kemudian berkata lagi, aku merasa sangat baik, jauh lebih baik daripada yang kurasakan selama ini. Tapi, di saat yang sama, aku juga merasa otaku tidak bekerja sebaik saat aku mulai meminum obat dewa. Pengetahuan Aku merasa, normal, dalam artian yang rasanya benar dalam hati ini, tapi tidak bisa kusangkal, sebagian besar kemajuan yang kudapatkan dalam waktu yang singkat adalah berkat obat sesat itu. Tanpa obat itu, aku tak tahu, berapa tahun lamanya aku butuhkan untuk menyempurnakan jurus-jurus ini. Dan jika jurus ini tidak bisa kujalankan dengan sempurna, menggunakannya dalam sebuah pertarungan, tiada bedanya menunggangi seekor harimau yang lapar. Setiap saat bisa saja terjadi jurus itu berbalik merugikan diriku sendiri, kata Ding Tao dengan lambat-lambat, seakan memikirkan setiap kata-katanya baik-baik sebelum mengucapkannya. Mereka yang mendengar jawaban Ding Tao ikut tercenung, memang jurus-jurus yang diturunkan Biksu Hongzhen dan Pendepa Chongxan adalah jurus-jurus yang dasyat. Tidak mungkin seorang biasa menyempurnakannya dalam hitungan bulan. Kedua orang tua itu pun butuh waktu belasan bahkan mungkin puluhan tahun untuk menyempurnakannya, setelah memeras puluhan jurus dan ilmu yang pernah mereka pelajari, menjadi belasan jurus saja. Bakat Ding Tao boleh jadi lebih menonjol dibandingkan orang lain seusianya, namun tentu bukan juga berkali lipat melampaui bakat dua orang tokoh besar itu. Kita lakukan semuanya perlahan-lahan saja, kesembuhan ketua Ding Tao saat ini saja sudah merupakan suatu berkah yang tak terkira. Kita pikirkan langkah selanjutnya perlahan. Lahan sembelari kita menjalankan apa yang sudah pasti, seperti pergi ke desa Hotu, ujar Z.H.U. Yan Yan memecahkan keheningan. Mereka semua saling berpandangan lalu menganggukan kepala, memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan kecuali berusaha melakukan yang terbaik. Ketua Ding Tao aku bisa membayangkan, kau pasti ingin sesegera mungkin menyempurnakan ilmu yang diwariskan kedua tetua. Tapi lakukan segalanya setahap demi setahap, ingat tubuh kasarmu baru saja mengalami penurunan yang luar biasa. Meski himpunan hawa murnimu tak terganggu, tapi alangkah baiknya jika kau pulihkan dulu tubuhmu perlahan-lahan sebelum berlatih dengan keras, kata Z.H.U. Yan Yan kepada Ding Tao. Aku mengerti tetua, terima kasih untuk nasihatnya, aku akan mengingatnya baik-baik, jawab Ding Tao dengan hormat. Jadi kapan sebaiknya kita mulai kembali perjalanan ke desa Hotu, tanya Hong Ti. Z.H.U. Yan Yan terdiam sejenak untuk berpikir kemudian menjawab, baiklah kita beristirahat dua hari lagi, setelah itu. Perjalanan ke desa Hotu bisa kita mulai. Dengan berjalan kaki di udara bebas, kesehatan ketua Ding Tao juga akan cepat pulih. Yang penting lamanya perjalanan kita ukur sesuai dengan perkembangan kesehatan ketua Ding Tao. Bagaimana menurut ketua, tanya Hong Ti pada Ding Tao. Ding Tao pun mengangguk, aku percaya pada penilaian tetua sekalian, ku kira itu adalah satu rencana yang baik. Baik, kalau begitu sudah kita putuskan, kita tinggal di sini dua hari lagi, untuk kemudian melanjutkan perjalanan, ujar Z.H.U. Yan Yan disambut anggukan kepala oleh yang lain. Sebentar lagi makanan akan aku siapkan, tapi teh hangat bisa aku siapkan sekarang juga. Mari kita masuk kembali ke dalam rumah, kata Wong Sulin sambil tersenyum lega melihat kesembuhan Ding Tao. Ding Tao pun tersenyum melihat kegembiraan gadis itu, tapi kemudian dia berkata, kalian masuklah lebih dahulu, aku ingin berada di sini sebentar lagi. Masih ada beberapa hal yang mengganggu benaku. Ini mengenai ilmu silatku setelah lepas dari pengaruh obat dewa pengetahuan, cepat-cepat dia menambahkan. H.M.M., baiklah ku kira kau tentu ingin merenunginya sendirian, tapi ingat jangan terlalu memaksa tubuh fisikmu, ujar Z.H.U. Yan Yan mengingatkan. Satu per satu mereka pun masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan Ding Tao sendirian. Ding Tao kemudian mematahkan satu dahan pohon dan membersihkannya, meski secara kasar membentuknya seperti sebuah pedang. Puas dengan berat dan setelah menemukan titik kesetimbangannya, mulailah dia memainkan jurus-jurus pedang keluarga Wong. Kemudian beberapa jurus lain yang sempat dia pelajari, semuanya hanya gerakan-gerakan ringan tanpa pengerahan hawa murni. Semuanya bisa dia lakukan dengan lancar tanpa ada satu halangan sedikitpun, tapi entah mengapa masih ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Ding Tao. Sepertinya dia melupakan sesuatu yang penting, tapi belum bisa menemukan apa yang kurang itu. Merasa tubuhnya yang sudah lama tidak bekerja itu mulai kelelahan, Ding Tao pun menghentikan latihannya sambil menghela nafas dalam-dalam. Di sudut hati kecilnya, dia tahu ada sesuatu yang terlewakan olehnya. Sesuatu yang penting, sesuatu yang akan sangat berpengaruh pada kemampuannya untuk menghadapi satu pertarungan besar, yang tentunya cepat atau lambat akan terjadi. Dengan langkah kaki yang sedikit berat, dengan satu ganjalan di hati, dia berjalan memasuki rumah untuk berkumpul dengan yang lain. Dengan keadaan Ding Tao yang membaik, perjalanan menuju ke desa Hotu berjalan lebih cepat. Apalagi Ding Tao yang merasakan masih adanya ganjalan dengan pengaruh obat dewa pengetahuan, ingin agar dia bisa secepatnya menghilangkan ganjalan di hati itu. Di desa Hotu ada seorang Tabit dan Ding Tao berharap bisa mendapatkan jawaban dari Tabit itu. Bagaimanapun juga Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan mempercayai Tabit itu. Berita tentang apa yang terjadi di dunia persilatan pun sampai ke telinga mereka. Kehebohan yang demikian tentu saja menyebar keempat penjuru. Di mana ada orang persilatan, tentu akan mendengar berita itu. Kematian pendekta Chongxan dan Biksu Hongzhen dan berita terpilihnya Murong Yunhoa menjadi Wulin Mengzhu dengan dukungan lima perguruan besar. Berita-berita ini adalah berita besar. Dengan sendirinya Ding Tao juga menjadi salah satu berita yang menghebohkan. Untuk menghindari perhatian orang, Ding Tao pun harus menyamar. Baiknya semakin jauh mereka dari daerah selatan, semakin sedikit orang yang mengenali Ding Tao. Pemuda itu belum lama menjadi Wulin Mengzhu, sebagian besar tokoh di daerah selatan sudah mengenal pemuda itu dengan baik. Tapi mereka yang berasal dari utara, mungkin hanya satu kali melihat Ding Tao, yaitu saat pemilihan Wulin Mengzhu di kaki gunung Songxhan. Itu pun mungkin sekali hanya dari kejauhan dan dengan penampilannya sebagai seorang ketua dari partai yang besar. Meski demikian, tidak sedikit orang-orang yang menyelidiki keberadaan Ding Tao, entah mereka yang mencari jasa di depan Murong Yunhoa dan sekutunya, atau mereka yang ingin menjadi terkenal dengan menangkap Ding Tao. Mereka yang berambisi ini tentu saja bukan tokoh-tokoh sembilarangan, setidaknya mereka pernah membuat nama, jika tidak mana berani mereka mencari perkara dengan orang yang diakini berhasil mengalahkan dua orang jagoan terbesar di zaman itu. Mengingat hal itu, Wang Sulin dan ke-enam gurunya sepaham dengan Ding Tao yang ingin secepatnya sampai ke desa Hotu. Tentu saja dengan alasan yang berbeda dengan alasan Ding Tao. Keamanan Ding Tao jadi alasan utama, karena itulah tanggung jawab yang dibebankan pendepta Cong San dan Bik Su Hong Zhen pada mereka semua. Terkadang Ding Tao masih tidak percaya jika Murong Yunhoa lah yang menjadi dalang dari semua kejadian. Dalam benaknya lebih mudah baginya untuk berpikir bahwa Zong Ngeiksia adalah dalang yang sebenarnya dari semua kejadian itu. Jika sudah demikian maka pemuda itu akan pergi menyendiri dan jadi sangat pendiam. Yang lain tidak berani mengganggunya, karena Ding Tao juga tidak meminta pertimbangan mereka. Beberapa kali Z.H.U. Yan Yan dan yang lain, meminta agar Ding Tao lebih terbuka bila ada masalah, tapi sampai saat itu Ding Tao tidak juga bisa membicarakannya secara terbuka. Tapi perjalanan itu bukan hanya dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang buruk dan kekhawatiran. Dalam perjalanan itu, baik Wang Su Lin maupun Ding Tao tidak melupakan latihan mereka. Meski waktu yang ada tidaklah banyak, karena hampir sepanjang hari bahkan sampai malam, waktu yang ada mereka gunakan untuk menempuh perjalanan ke desa Hotu. Kitab pemberian Bik Su Hong Zhen dan pendeta Chong San sangat menarik hati Wang Su Lin, tidak bosan-bosannya dia membaca dan merenungi kitab-kitab itu. Jika ada kesulitan maka dia akan datang bertanya pada enam orang gurunya. Guru, aku mengalami kesulitan untuk memahami bagian ini. Demikian suatu malam Wang Su Lin mendatangi Z.H.U. Yan Yan yang sedang berkumpul dengan lima orang gurunya yang lain di dekat AP Ung Gun. Ding Tao baru saja berpamitan pergi untuk berlatih sendirian di tempat yang lebih lega. Sekilas guru-guru Wang Su Lin saling berpandangan, Z.H.U. Yan Yan pun kemudian melihat pada halaman yang ditunjukkan Wang Su Lin padanya dan bertanya, HMM, apa yang tidak kau mengerti? Murid berpikir, gerakan ini sepertinya merupakan satu kesatuan dengan beberapa gerakan sebelumnya. Posisi kedua tangan memungkinkan kita untuk bergerak memukul lurus ke depan, atau bergerak menebas ke samping atau bisa juga dalam keadaan tertentu dilanjutkan seperti jurus tangkapan pergelangan tangan. Ujar Wang Su Lin HMM, benar, sepertinya pemikiranmu sudah benar, tapi mungkin kau merasa aneh dengan kedudukan kaki yang sedikit merapat ini, benarkah demikian? Tanya Z.H.U. Yan Yan. Benar guru, posisi kedua tangan sepertinya memungkinkan perubahan gerak serang yang menjangkau jarak serang yang begitu bervariasi, namun posisi kedua kaki justru merapat dan tidak memungkinkan adanya variasi pergerakan yang begitu berbeda jaraknya, kata Wang Su Lin membenarkan dugaan Z.H.U. Yan Yan. Mengikuti tanya-jawab itu, lima orang yang lain pun ikut membaca isi kitab yang diberikan pendeta Chong San untuk Wang Su Lin itu. Melihat posisi kaki yang dibicarakan Z.H.U. Yan Yan dan Wang Su Lin, Chan Tai Yang pun menyeletuk, itu seperti langkah kaki jurus monyet Sao Lin yang biasa digunakan kakak Hong Ti. Benar, meskipun demikian ada sedikit perbedaan, Bok Si, apakah kau melihat titik berat di kaki kiri dan kanan yang berbeda? Tidakkah ada salah satu jurus dalam ilmu milik Kong Tong yang menggunakan variasi seperti itu? Jawab, Hong Ti membenarkan Chan Tai Ji yang sekaligus bertanya pada Pang Bok Si. Pang Bok Si mengamati gambar itu beberapa lama sebelum menjawab, Ya, ku kira aku pernah melihat beberapa orang saudara seperguruan melatih ilmu langkah kaki yang mirip dengan gambar ini. Aku sendiri tidak mempelajarinya, aku lebih suka menggunakan jurus-jurus yang lurus tanpa banyak kembangan. Apakah tidak teringat sesuatu yang bisa membantu Su Lin? Tanya Susan R. pada Pang Bok Si. HMM, kalau benar ada kemiripannya dengan ilmu langkah kaki itu, Tentu akan ada lebih banyak gambar yang menjelaskan perkembangannya. Yang ku tahu, perbedaan titik berat yang dikatakan Kak Hong Ti menjadi kunci untuk memahaminya, Jawab Pang Bok Si setelah berpikir beberapa lama. Nah, Su Lin, kau coba amati perbedaan titik berat yang dikatakan gurumu Hong Ti, Kemudian lihat lagi gerakan-gerakan sebelum dan sesuhan gerakan ini. Mungkin kau akan mendapatkan petunjuknya nanti, kata Susan R. pada Wong Sul Lin benar, Kau cobalah ikuti petunjuk guru-gurumu dan pelajari lagi kitab itu, Jika masih tidak menemukan jalan keluar, Bolehlah kau kembali bertanya pada kami, Kata Uban pada Wong Sul Lin baik guru, Sepertinya petunjuk guru akan memecahkan masalah ini, Memang aku tidak terlalu memperhatikan masalah titik berat tubuh di kedua kaki Seperti yang dikatakan guru Hong Ti dan guru Pang Bok Si tadi, Jawab Wong Sul Lin dengan ceria, Merasa ada jalan terbuka setelah sebelumnya membentur jalan buntu. Wong Sul Lin pun berpamitan dan pergi menyendiri Untuk mempelajari isi kitab pemberian pendekta Chong San itu. Setelah gadis itu cukup jauh, Barulah Uban berkata, Sepertinya mereka berdua saling menghindar. Jika Ding Tao sedang ada bersama kita, Pasti Sul Lin mencari-cari alasan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga sebaliknya, Ujar Huban. Bukan sepertinya lagi, Selama perjalanan Sul Lin selalu saja menempel padaku, Sudah seperti anak kecil saja, Sahut Susan R. Heh, dan Ding Tao bersikap sangat sopan padanya, Benar-benar membuat aku gemas saja, Tambah Hong Ti menyaut. Z.H.U. Yan Yan menghela nafas, Sudahlah urusan anak muda, Kita yang tua jangan ikut-ikutan, Nanti malah membuat mereka makin serba salah. Biar saja mereka selesaikan sendiri, Kita cukup ikut mengamati dari jauh saja. Sudah ku bilang pada Sul Lin, Jika Ding Tao ingat apa yang terjadi selama dia kehilangan daya pikirnya, Tentu akan timbul keadaan seperti sekarang ini. Sul Lin merasa jengah, Demikian juga Ding Tao, Keluh Susan R. Masalah ini, Ding Tao saja yang terlalu malu-malu, Kata Pangboksi sambil mendengus keras. Lebih baik begitu daripada dirimu, Bukannya malu-malu tapi memalukan, Sahut Hong Ti sambil terkekeh-kekeh. Pangboksi yang kena semprot, Karuan saja mengerutu panjang lebar, Disambut tawa yang lain. Suasana yang tadinya mendung jadi cerah kembali gara-gara ucapan Hong Ti. Setelah reda tawa mereka semua Hong Ti pun berucap lagi. Yang penting ku lihat baik Sul Lin maupun Ding Tao masih. Berjalan sesuai nilai-nilai yang benar, Sul Lin masih bisa menjaga kehormatannya Dan Ding Tao juga seorang pemuda yang jujur Dan tidak memanfaatkan kesempatan dalam kondisi Sul Lin saat ini. Kak Hong Ti benar, Tentang masalah hati, Biarlah pelan-pelan terurai sendiri. Yang terpenting keduanya tidak melupakan Mana yang benar dan mana yang salah. Dalam situasi apapun mereka masih mengedepankan nurani mereka Dan tidak mengikuti keinginan nafsu orang muda, Ujar Chantai Jiang membenarkan. Kau bilang nafsu orang muda, Apakah sendiri sudah tidak memiliki keinginan sedikitpun? Tiba-tiba Hong Ti bertanya. Wajah Chantai Jiang pun berkerenyit sedih, Tapi dia tidak kurang akal untuk menjawab, Memang ku bilang nafsu orang muda, Tentang diriku sendiri, Apa pernah ku bilang kalau aku sudah tua? Wajah ku boleh tua, Tapi semangat masih anak muda. Ucapan Chantai Jiang yang berlawanan dengan raut mukanya itu Sudah tentu membuat mereka yang mendengarnya jadi geli dan tertawa terbahak-bahak. Nun jauh di sana, Baik Wong Su. Lin dan Ding Tao yang sedang berlatih, Mendengar suara tawa mereka. Ya, selain memikirkan murong Yun Hua, Ingatan tentang kemesraan yang sempat ditunjukkan Wong Su Lin juga ikut mengisi pikiran Ding Tao. Dalam hati sempat pula Ding Tao bertanya dengan wajah bersemu dadu dan dada berdebar, Ah, siapa pula yang mereka tertawakan? Jangan-jangan mereka sedang membicarakan aku dan nona Wong Su Lin. Teringat dengan Wong Su Lin, Ding Tao pun berhenti berlatih, Ingatannya kembali pada masa-masa, Di mana dia menganggap gadis itu sebagai istrinya. Dalam keadaan ingatannya yang sudah kembali pulih, Dapatlah dia mengerti, Betapa dia sudah mencampur adukan antara kemesraan yang pernah dia jalani bersama murong Yun Hua Dengan kesalahpahaman bahwa Wong Su Lin adalah istrinya. Tapi dilubuk hatinya yang terdalam dia pun bertanya-tanya, Benarkah hanya demikian? Ataukah sebagian dari hatinya sudah terpikat pula dengan kecantikan dan kelembutan gadis itu? Terutama dengan kebaikannya saat dia merawat Ding Tao dengan penuh kesabaran. Ding Tao menggeleng-gelengkan kepalanya, Ini bukan saat yang tepat untuk memikirkan masalah asmara. Nona Wong Su Lin juga pasti mengerti, Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa untuknya, Pikir Ding Tao. Tiba-tiba Ding Tao pun menampar mukanya sendiri, Bodoh, apapula yang kupikirkan ini? Beraninya aku berpikir kalau Nona Wong Su Lin memiliki perasaan untukku. Semua yang dia lakukan adalah untuk membantuku melewati masa-masa yang sulit. Keluar dari kebaikan hatinya, tidak lebih dan tidak kurang. Aku yang sudah mengkhianati kesetiaan Ying Ying, Mana mungkin dia menaruh hati padaku? Ah! Ying Ying! Yun Hua, mungkin sudah sepantasnya aku dikhianati Yun Hua, Itu pembalasan yang pantas buatku, Tapi mengapa harus sampai mengorbankan saudara-saudara yang lain? Pikir Ding Tao dengan sedih. Yun Hua, aku masih belum bisa menerima bahwa dia yang ada dibalik semua kekejian ini. Tapi apakah dia yang menjadi otak dibalik semuanya atau hanya menjadi diperalat oleh seseorang? Aku tidak boleh membiarkan mereka menguasai dunia persilatan demi ambisi mereka pribadi. Tidak ada waktu untuk memikirkan masalah asmara, geram pemuda itu pada dirinya sendiri. Ding Tao pun menghela nafas, malam sudah semakin larut, latihannya tidak menunjukkan ada masalah pada dirinya. Dengan mudah dia menjalankan jurus-jurus yang sudah pernah diakuasai. Tentang ilmu warisan biksu Hongzhen dan pendepta Chongxan, Meski Ding Tao mengalami kesulitan, Tapi setiap saat dia bisa merasakan adanya kemajuan. Tidak secepat saat dia masih berada di bawah pengaruh obat dewa pengetahuan, Tapi pemuda itu tidak sampai menemui jalan buntu dalam latihannya. Dia tahu tak mungkin dia bisa menguasainya secara sempurna pada saat pertemuan lima tahunan akan diadakan, Tapi Ding Tao memiliki keyakinan bahwa setidaknya dia akan bisa menggunakan ilmu itu bila dia berhati-hati. Jika terpaksa dia bisa menggunakannya dengan kekuatan penuh, Meski hal itu akan membahayakan dirinya sendiri selain membahayakan lawan. Ding Tao berpikir dia perlu waktu beberapa minggu lagi, Sebelum dia akan meminta salah satu guru Wang Sulin untuk menjadi lawan latih tandingnya, Di mana dia akan mencoba menggunakan ilmu yang diadapatkan dari pendepta Chongxan dan biksu Hongzhen, Dengan pengerahan tenaga yang terukur. Perlahan Ding Tao menyusuti keringat yang membasahi tubuhnya, Kemudian mencari tempat yang nyaman untuk bersilah dan mulai bermeditasi. Bukan saja untuk meningkatkan penguasaannya atas simpuanan hawa murninya yang melonjak pesat, Tapi lebih utama lagi, dia ingin menenangkan pikirannya, Membersihkannya dari segala beban pikiran yang tidak perlu. Satu malam dari sekian banyak malam-malam lain dalam perjalanan mereka ke desa Hotu. Perjalanan mereka bisa dikatakan berjalan tanpa halangan, Hanya dua atau tiga kali mereka bertemu sekelompok orang yang sedang mencari Ding Tao. Tapi mereka sama sekali tidak memberikan kesulitan yang berarti, Dengan kembalinya kemampuan Ding Tao ditambah dengan Wang Sulin dan enam orang gurunya, Dengan mudah mereka mengalahkan lawan-lawan yang berusaha menghadang mereka. Demi menghilangkan jejak, maka Ding Tao dan kawan-kawannya harus mengeraskan hati dan tidak melepaskan seorang pun hidup-hidup. Semuanya itu menambah beban di hati Ding Tao, Meski hal itu dengan mudah bisa dijawab oleh akal sehatnya. Bukan kita yang mencari masalah, Tapi mereka sendiri yang mencari kematian, Ujar Pang Boksi dengan tegas saat dia Melihat wajah Ding Tao yang murung setelah mereka baru saja menguburkan lawan-lawan mereka. Seorang dari mereka yang baru saja terbunuh, Masih sangat muda, Hampir seumur dengan Ding Tao dan Ding Tao bisa membayangkan kehidupan yang baru saja terbentang di hadapan lawannya itu. Ding Tao tidak membantah Pang Boksi, Dia pun bisa mengerti apa yang dimaksudkan Pang Boksi. Pemuda itu sudah memilih jalannya dengan segala risiko yang ada, termasuk kematian. Ding Tao menghela nafas dan bergumam, Bertanya, apakah kekuasaan dan ketenaran yang memikat dirinya? Atau keinginan untuk menegakkan kebenaran? Hong Ti menjawab dengan tegas, Kukira yang pertama, Mereka bukan dari Shaolin, Bukan pula berasal dari Wudang, Karena jika tidak tentu aku atau Kak Z.H.U. Yan Yan akan mengenal ilmu yang mereka perguanakan. Jika mereka bagian dari keluarga Wang tentu kau mengenalnya. Atas alasan apa mereka mengejarmu, Jika bukan sedang mencari nama. Z.H.U. Yan Yan lebih bersimpati pada Ding Tao dibanding. Saudara-saudaranya yang lain, Aku mengerti perasaanmu, Tapi, inilah kenyataan dalam dunia persilatan. Orang-orang seperti mereka ada puluhan bahkan ratusan jumlahnya. Sebagian besar dari mereka mati terbunuh sebelum sempat mencapai apa yang mereka inginkan. Ketua Ding Tao mungkin tidak banyak berurusan dengan orang-orang seperti mereka. Tapi aku yakin pengikut-pengikut Ketua Ding Tao banyak berjumpa dengan orang-orang seperti mereka. Yang sampai berhadapan dengan Ketua Ding Tao sendiri, Tentu hanya didengkot-didengkot saja dan kira mereka jauh lebih halus dan banaik perhitungan, Sambung huban dengan tenang. Ding Tao pun terdiam dan berpikir, Selama dia menjadi Ketua dari Partai Pedang Keadilan, Memang yang lebih banyak dia lakukan adalah berlatih ilmu silat syang dan malam. Hampir seluruh urusan dikerjakan oleh para pengikutnya. Ding Tao pun menyadari betapa naifnya dia selama ini, Yang dia tahu hanyalah laporan dari Chou Liang dan yang lain, Bahwa masalah sudah diselesaikan. Ada berapa nyawa yang hilang dalam satu laporan yang pendek itu? Semakin lama dia berpikir, Semakin dia merasa malu atas kebodohannya selama ini. Banyak sekali yang harus dipikirkan Ding Tao selama perjalanannya ke desa Hotu, Hingga pemuda itu pun mengalami banyak perubahan pada Kera berpikirnya. Mendekati mereka sampai ke perbatasan, Ding Tao sudah bisa menerima kenyataan bahwa kemungkinan besar, Murong Yun Hwa lah yang menjadi dalang di balik semuanya. Di saat yang sama, Ada satu penemuan yang sedikit membesarkan hati pemuda itu, Sekaligus membuat dia terharu akan kesetiaan pengikut-pengikutnya yang sudah pergi mendahului dia. Waktu itu tinggal dua hari lagi sebelum mereka akan melewati perbatasan. Sudah sejak beberapa hari sebelumnya, Huban dan Hong Ti memberi kisikan bahwa Sepertinya ada beberapa orang yang sedang mengikuti mereka. Setelah mendapatkan peringatan itu, Mereka pun menajamkan pengamatan mereka dan memang benar, Ada beberapa orang yang tampak mencurigakan. Sudah terbayang dalam benak Ding Tao, Sebentar lagi mereka harus melenyapkan nyawa beberapa orang demi menyembunyikan jejak mereka. Dengan hati berat dia pun memulai perjalanan hari itu, Pada malam sebelumnya mereka sudah menentukan jalur yang akan Mereka tempuh hari itu. Ada beberapa tempat yang bagus untuk menghadang orang, Entah mereka yang akan dihadang atau mereka yang akan lebih dahulu menghadang orang, Tergantung situasi nanti. Keduanya sama saja, meski dalam hati Ding Tao, Dia lebih memilih untuk dihadang orang daripada menghadang orang. Sebenarnya jika bisa dia ingin memberi kelonggaran pada orang, Seandainya bisa dia tidak ingin membunuh mereka. Tapi kalaupun mereka membatalkan keinginan mereka untuk berusaha menangkap Ding Tao, Ding Tao dan rekan-rekan yang lain tidak mungkin membiarkan ada kemungkinan jejak mereka sampai bocor. Jadi entah mereka akan memanfaatkan jalan yang sepi untuk menghadang Ding Tao atau Ding Tao yang harus menghadang mereka, Nyawa mereka harus lenyap hari itu juga. Meski tidak menyukainya Ding Tao tidak lari dari kenyataan, Di saat yang sama dia juga tidak serta-merta menerimanya sebagai satu kewajaran. Ding Tao merenungkan keadaannya, Dia bergumul dengan konflik antara dua hal yang bertentangan ini. Terkadang dia berpendapat, reputasi, nama besar, menjadi ahli pedang nomor satu, Mungkin bisa membuat dia terhindar dari masalah ini. Di lain pihak, Ding Tao juga sadar reputasi dan nama besar, Mengundang orang untuk merebutnya. Apakah seseorang yang terjun dalam dunia persilatan, Sama artinya dengan mengikuti arus bunuh-membunuh yang tiada hentinya sampai mereka meninggalkan dunia itu? Entah lewat acara cuci tangan di baskom mas, Atau meninggalkannya dengan tubuh dingin tak bernyawa. Bahkan pada akhir hidupnya tokoh sebesar pendepta Chong San dan Bik Su Hong San pun tak bisa lepas dari lingkaran bunuh-membunuh itu, Meski selama belasan bahkan puluhan tahun sepertinya mereka sudah bisa lepas dari jeratan itu. Sekarang Ding Tao sudah terjerat dalam lingkaran yang tidak dia inginkan. Dia menyadari betul hal itu sekarang ini, Sebelum pengkhianatan Murong Yun Hua, Dengan naifnya dia menyangka dia tidak ikut terjerat dalam lingkaran bunuh-membunuh yang tidak ada habisnya. Tapi sekarang matanya sudah terbuka, Meski tangannya tidak ikut berlumuran darah, Secara tidak langsung dia sudah berada dalam lingkaran itu bahkan jauh sebelum dia menjadi ketua dari Partai Pedang Keadilan. Dia sudah mulai terjerat begitu dia mendapatkan pedang angin berbisik dari Wang Chen Jin. Bukankah saat ga melarikan diri dari Wuling dia sudah mulai melumuri tangannya dengan darah? Tapi untuk sekilas dia seperti mendapatkan harapan, Saat dia berhasil mengubah lawan menjadi kawan. Saat dia bertarung untuk kedua kalinya dengan sepasang iblis muka giyok. Adakah sebuah ilmu, Untuk mengalahkan lawan tanpa harus membunuhnya? Mungkinkah dia sampai pada tingkatan setinggi itu atau tidak ada tingkatan setinggi itu? Tanpa pedang di tangan, ada pedang di hati. Apakah itu tingkatan yang tertinggi yang bisa dicapai seseorang? Tapi itu artinya, dia semakin lihai dalam membunuh lawan-lawannya, Bahkan ketika tidak ada pedang di tangan pun dia bisa membunuh lawannya dalam satu tebasan yang tidak terlihat. Sejak melihat jurus-jurus yang disarikan dari ilmu Saolin dan Wudang, Yang dia warisi dari Biksu Hongzhen dan Pendekta Chongxan lewat sebuah pertarungan. Pikiran Ding Tao mulai terbuka pada tahap akhir, Yang banyak dikatakan para tetua dan tokoh-tokoh dunia persilatan, Namun hanya beberapa orang dalam puluhan generasi yang bisa dikatakan telah benar-benar sampai pada tahap itu. Tokoh-tokoh yang dalam sejarah kehidupannya hampir-hampir tak pernah terkalahkan dalam setiap pertarungan. Sekalipun demikian keraguan mulai merasuki hati Ding Tao. Kali ini dia tidak memiliki seorang guru, Di mana dia bisa bertanya, Apakah dia sudah sampai pada tahap itu atau belum? Hanya penilaiannya pada diri sendiri saja yang bisa memutuskan. Adakah dia benar-benar sampai di sana atau belum? Ini adalah perjalanan menuju ke daerah, Di mana tidak ada orang lain yang pernah sampai ke sana. Seandainya Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan masih hidup, Mungkin akan berbeda, Ding Tao masih bisa bertanya pada mereka. Dua orang tetua yang dipercaya telah sampai di tahap itu, Meski mereka berdua sendiri belum pernah mengakuinya. Setiap kali dia dihadapkan pada situasi di mana dia harus membunuh atau dibunuh, Seperti saat ini, tentu pertanyaan yang sama akan bergema di benaknya. Z.H.U. Yanyan dan guru-guru Wong Sulini yang lain pun tidak bisa membantu Ding Tao untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Beberapa hari terakhir Ding Tao lebih sering menyendiri, Pergumulan batinnya ini bahkan lebih menyita tenaga dan pikiran dibandingkan hal-hal lainnya. Ini bukan kehidupan yang dia inginkan, Tapi bila dia menghindarinya, Sama juga artinya dia memilih menjadi manusia yang tidak mengenal budi. Itu pun bukanlah jenis kehidupan yang dia inginkan. Sembari bergumul dengan dirinya sendiri, Akhirnya Ding Tao dan yang lain pun sampai di bagian yang sepi dari jalan yang mereka pilih. Ding Tao, Wong Sulin dan Z.H.U. Yanyan berjalan bertiga saja, Sementara yang lain bergerak dengan hati-hati. Membayangi mereka berdua dan seperti yang mereka harapkan, Orang-orang mencurigakan yang sudah mengikuti mereka selama berhari-hari muncul. Otot dan syaraf Ding Tao sudah menegang, Bukan karena rasa takut, Juga bukan karena dia bersiap untuk bertarung. Ding Tao tidak merasakan tekanan seperti saat dia menghadapi lawan yang setanding. Nalurinya mengatakan dia bisa mengalahkan mereka dengan cepat. Ketegangannya muncul karena dia tahu apa yang harus dia lakukan setelah dia mengalahkan mereka, Karena tidak cukup hanya dengan mengalahkan lawannya, Dia harus bertindak lebih jauh lagi. Tapi tiba-tiba terjadilah hal yang mengejutkan, Belasan orang yang menghadang jalan mereka itu tiba-tiba meletakkan senjata mereka di tanah Dan membungkuk hormat di depan Ding Tao, Serempak mereka berkata, Hormat pada ketua Ding Tao. Tertegun di tempatnya Ding Tao membalas penghormatan mereka dengan hati-hati, Salam saudara, Bolahkah aku tahu apa alasan kalian menghadang jalan kami? Salah seorang dari mereka maju ke depan dan berkata, Ketua Ding Tao, Namaku Shinsu, Kami semua adalah bagian dari partai pedang keadilan yang dirahasiakan dari semua orang. Termasuk dari ketua Ding Tao sendiri. Tunggu, apa maksud kalian bagian rahasia dari partai pedang keadilan? Apakah maksud kalian, Kalian termasuk bawahan guru Chen Wuxi? Dan mengapa aku tidak tahu tentang kalian? Tanya Ding Tao tak mengerti. Sementara Z.H.U. Yan Yan dan yang lain pun cukup terkejut dengan perkembangan ini Dan hanya ada mendengarkan di tempat masing-masing. Mereka yang bersembunyi, Tetap menunggu perkembangan selanjutnya. Bukan, kami bukan bagian dari organisasi rahasia di bawah guru Chen Wuxi. Kami dibentuk secara rahasia oleh Tuan Chou Liang dan hanya Tuan Chou Liang sendiri yang tahu tentang keberadaan kami, Jawab Shinsu. Tuan Chou Liang berpendapat bahwa, Meski segala sesuatunya terlihat berjalan lancar, Partai Pedang Keadilan harus punya satu rencana untuk menghadapi segala macam keadaan, Termasuk keadaan terburuk sekalipun. Karena itu, Diam-diam dia memilih dan mencari orang dan melatih mereka diam-diam. Tidak ada seorang pun yang tahu mengenai keberadaan kami kecuali Tuan Chou Liang seorang, Ujar Shinsu menjelaskan. Deng Taok pun menggelengkan kepala tak percaya, Bagaimana mungkin Chou Liang bisa melatih kalian? Sementara dia sendiri baru-baru saja sedikit belajar mengenai ilmu silat. Terlihat wajah Shinsu sedikit tersipu dan dia menjawab, Kami pun demikian, Sebelum Tuan Chou Liang merekrut kami, Sebagian besar dari kami tidak paham sedikit pun dengan ilmu silat, Sejak dipilih hingga sekarang, Kira-kira lamanya barulah setengah tahun kami berlatih dan apa yang kami bisa, Hanyalah satu pelajaran dasar yang terus diulang-ulang. Hanya diriku sendiri yang pernah belajar selama beberapa tahun sebelum Tuan Chou Liang merekrutku menjadi bagian dari kelompok ini. Oh, Rupanya demikian, Ujar Deng Taok tanpa bermaksud menghina. Tapi ketua Deng Taok, Apa yang tidak kami miliki dalam hal ilmu silat, Kami memiliki kelebihan dalam bergerak secara rahasia. Mengumpulkan informasi, Menggunakan racun dan di atas segalanya, Kami dilatih untuk berpikir dengan cepat, Terperinci dan beradaptasi dengan segala macam situasi, Ujar Shinsu cepat-cepat, Seakan takut membuat Deng Taok kecewa. Ya, ya, Aku yakin Chou Liang tidak sembarangan membentuk satu kelompok khusus seperti kalian. Hanya saja, Ini sungguh diluar dugaan. Adakah kalian memiliki satu tanda untuk membuktikan kebenaran perkataan kalian, Ujar Deng Taok dengan hati-hati. Mendengar pertanyaan Deng Taok, Wajah Shinsu menjadi sedikit lebih cerah, Cepat dia maju dan memberikan satu surat pada Deng Taok, Chuan Chou Liang tidak pernah berharap, Kami akan bertemu muka dengan Ketua Deng Taok, Karena itu artinya telah terjadi sesuatu pada Chuan Chou Liang Dan juga orang-orang kepercayaan Ketua Deng Taok yang terpercaya. Seharusnya jika terjadi sesuatu pada Chuan Chou Liang, Sehingga dia tidak bisa meneruskan kewajibannya pada Ketua Deng Taok, Kami harus pergi terlebih dahulu pada Nyonya Murong Yun Hua, Chuan Ma Son Kuan, Lalu di urutan berikutnya, Chuan Pendeta Li Ucun Chau, Chuan Futong dan Chuan Wu Wang. Ksiah Ho. Tapi sekarang, Shinsu pun tidak berani melanjutkan ucapannya. Deng Taok mengangguk dengan sedih, Tapi mereka semua sekarang telah mati Dan yang masih hidup adalah pengkhianat dari Partai Pedang Keadilan, Demikian pikirnya dengan sedih. Perlahan-lahan dibukanya surat yang diberikan Shinsu, Jelas sekali itu adalah tulisan Chou Liang, Di dalamnya Chou Liang menjelaskan kelompok rahasia yang dia bentuk itu, Satu senjata rahasia terakhir bagi Partai Pedang Keadilan. Seharusnya kelompok itu akan terus dilatih sampai menjadi kelompok elit dalam Partai Pedang Keadilan. Mereka memang sepenuhnya akan berada dalam kekuasaan Chou Liang dan di luar tahu semua anggota yang lain termasuk Deng Taok sendiri. Hanya bila terjadi sesuatu dengan dirinya, Mereka akan membuka diri pada orang-orang yang sudah dipilih Chou Liang untuk menggantikan dirinya. Jumlah orang-orang ini sendiri sangatlah sedikit Dan mereka adalah orang-orang yang sudah diperiksa Chou Liang berkali-kali sampai Chou Liang benar-benar merasa yakin pada kesetiaan mereka terhadap Deng Taok. Dengan demikian, bahkan bila terjadi kebocoran yang hebat, Di mana kelompok rahasia yang berada di bawah Guru Chen Wuxi ikut terbongkar, Selama masih ada pimpinan dari Partai Pedang Keadilan yang hidup, Mereka masih ada kekuatan yang tersimpan untuk menjadi modal bagi mereka bangkit kembali. Selain menjelaskan tentang keberadaan mereka dan tujuan di bentuknya kelompok ini, Chou Liang masih menyertakan beberapa hal yang hanya diketahui Chou Liang dan Deng Taok sebagai bukti bahwa surat ini benar-benar berasal dari Chou Liang. Membaca surat dari Chou Liang itu, Deng Taok pun merasa sangat terharu. Betapa dia memiliki pemikiran yang jauh ke depan dan begitu teliti, Hingga untuk keadaan yang diluar dugaan pun, Chou Liang sudah mempunyai satu persiapan. Lama Deng Taok terdiam dan menyesali kebebalannya selama ini, Tidak seharusnya ada orang-orang berbakat seperti Chou Liang, Yang sampai kehilangan nyawa karena ketidakmampuannya untuk menjadi ketua dari sebuah perkumpulan yang besar. Selama menjadi ketua, yang dia tahu hanyalah berlatih ilmu silat saja. Chou Liang dan yang lainnya lah, yang berpikir dan bekerja untuk membentuk dasar bangunan dari perkumpulan yang mereka dirikan. Mengeluhlah Deng Taok perlahan, ah, sungguh aku ini tidak pantas kalian panggil sebagai ketua. Chou Liang, Chou Liang, seharusnya kau lah yang menjadi ketua, aku ini lebih pantas menjadi pesuruhmu saja. Tidak, mendengar keluhan Deng Taok, Shinsu cepat menjawab, Tidak, itu tidak benar. Tentang hal ini pun Chou Liang sudah pernah membahasnya dengan kami. Ketua Deng Taok memiliki jiwa yang besar yang diperlukan sebagai seorang pemimpin. Kekurangan Ketua Deng Taok adalah ketidakmampuan atau ketidakmauan Ketua Deng Taok untuk melihat dunia dan orang-orang dengan pandangan yang lebih dekat pada kenyataan. Ketua Deng Taok memiliki impian, memiliki satu gambaran akan dunia yang ideal. Hal itu diperlukan seorang pemimpin, tapi dia tidak akan menjadi pemimpin yang baik jika dia tidak mau melihat kenyataan yang sebenarnya. Dia hanya akan menjadi seorang pemimpi, bukan pemimpin. Tapi Tuan Chou Liang percaya, dengan berjalannya waktu Ketua Deng Taok akan sampai pada pengertian yang benar. Tau yang mana impian dan mana yang kenyataan, baru setelah itu, Ketua Deng Taok akan mulai berpikir, bagaimana untuk mencapai yang diimpikan dari apa yang ada dan nyata saat ini, ucap Shinsu panjang lebar. Menjelaskan, dari Kero dia menjelaskan terlihat jelas bagaimana Chou Liang berhasil menanamkan keyakinan itu pada orang-orang pilihannya. Di sini terlihat kelebihan Chou Liang, dia tahu bagaimana menilai orang, tahu orang seperti apa yang harus dia pilih dan dia tahu pula Kero membentuk mereka menjadi orang-orang pilihan yang sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Chuan Chou Liang juga berkata, jika sampai kami pada situasi di mana kami harus menemui Ketua Deng Taok, maka pada hari itu, tentunya apa yang dialami Ketua Deng Taok akan membuat Ketua Deng Taok satu langkah lagi lebih dewasa dan lebih siap untuk menjadi Ketua yang sebenarnya dari Partai Pedang Keadilan, ujar Shinsu setelah membiarkan Deng Taok terdiam dan berpikir sendiri beberapa lama. Mendengar urayan Shinsu, Deng Taok seakan mendapatkan satu kekuatan baru. Apa yang dia gumuli selama ini, memang dia belum mendapatkan jawabannya. Tapi satu hal yang dia tahu, dia tidak boleh lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Dia memang belum bisa melepaskan diri dari lingkaran bunuh-membunuh yang menghiasi dunia persilatan. Tapi menghilang dari dunia persilatan dan lari dari tanggung jawab yang dia pikul. Bukanlah jawabannya. Ada orang-orang yang sudah mempercayakan hal itu padanya dan mereka saat ini sudah tidak hidup lagi di dunia ini untuk melakukan perubahan. Apapun yang membuat mereka memilih untuk mengikuti dirinya, sekarang mereka bahkan sudah tidak bisa memilih lagi. Kemudian, di depannya masih ada orang-orang yang melanjutkan impian yang sama dan mereka ini pun menaruh harapan di pundaknya. Dia tidak akan bisa melepaskan diri dari beban ini tanpa melanggar hati nuraninya sendiri. Dia berhutang pada Chou Liang, Ma Song Kuan dan yang lain. Dia berhutang pula pada Shinsu dan kawan-kawannya. Lalu datanglah perubahan itu, perubahan itu tidak terlihat dengan mencolok, namun mereka yang saat itu berada di tempat itu dan menyaksikan peristiwa itu, bisa merasakan perubahan yang terjadi pada diri Ding Tao. Shinsu, dari surat ini dan dari yang kalian katakan, jumlah kalian seluruhnya ada orang, benarkah itu, tanya Ding Tao. Benar, benar sekali ketua, jawab Shinsu dengan bersemangat. Dia pun bisa merasakan perubahan yang sedang terjadi dalam diri Ding Tao. Baiklah, perintah pertamaku pada kalian, usahakan sebaiknya agar jumlah itu tidak berkurang. Aku tidak mau ada satu korban pun yang jatuh dari kelompok kalian, ujar Ding Tao dengan berwibawa. Kami mengerti ketua, jawab Shinsu dengan terharu. Kami mengerti ketua, jawab Shinsu dengan terharu.